Intro Dalam rangka hari ulang tahun ke-67 Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Stadion Kadri Oning Kompleks Stadion Sempaja Samarinda pada Selasa 9 Januari 2024 Bupati Kutai Timur Dr. Randes Haji Ardensa Suleman MSI hadir pada gelaran acara tersebut didampingi Kepala Dinas Kooperasi UKM Kutai Timur serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Selain hadir memenuhi undangan pelaksanaan upacara puncak hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur ke-67 Ardensa Suleman Selaku Bupati Kutai Timur juga menerima penghargaan berupa panci keberhasilan pembangunan Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang masuk itu PKK dengan kooperasi Jadi memang pemerintah yang memang banyak mendapatkan yang kita bersama, yang memang semua kita bekerja dengan baik dan terima kasih kepada masyarakat, kepada UPD yang memang masih bersama upacara yang menari yang berdasarkan ketinggalan kas dititikkan di masyarakat militer kita silakan untuk mengambil di protokol atau sumber suami sebagian hari disampaikan kepada adik-adik yang ketinggalan kas Dari 10 Pemerintah Kabupaten dan Kota Sekalimantan Timur Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu daerah yang mendapatkan panci-panci keberhasilan pembangunan 2023 Untuk kali ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperoleh 3 panci keberhasilan pembangunan pada 3 bidang yang berbeda yakni pertama bidang dan sektor kooperasi usaha kecil menengah yang kedua pada bidang pendidikan serta yang ketiga pada bidang tip penggerak pemberdaya kesejahteraan keluarga atau TPPKK berprestasi Setelah upacara hut usai acara puncak hiburan pun dilanjutkan dengan berbagai atraksi tarian terutama tarian khas daerah yaitu Jepen Bupati Kutai Timur Adiansa Sulaiman pun menari Jepen bersama seluruh undangan yang hadir suasana hangat dan meriah membaur guna menyukseskan tarian Jepen masal yang melambangkan kekompakan seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Timur demi terciptanya membangun Kalimantan Timur untuk Nusantara Dari Stadion Kadrioning Sempaja Samarinda Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!